Oke lanjut, berikutnya kita edit smart contract kita supaya bisa menampilkan list dari task yang ada di dalam database blockchain Oke, edit file contract todolist.sol Oke ini ya, awalnya masih gini aja Kita tambahkan beberapa poin disini Oke, pertama Kita buat sebuah struktur data, struct Struktur data Yang namanya task aja Unsign integer id String Kontennya Boolean, apakah dia sudah completed atau belum Ini struktur datanya, kita definisikan ya Untuk struct ini gak perlu pakai titik koma deh Nah struct aja gitu ya Kemudian kita buat variabelnya 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 namanya Tasks Jadi array of task gitu ya Tapi tipenya ini kita buat mapping Antara unsign integer dengan task tadi Jadi setiap task Nah, cara bacanya gini nih Jadi ini kayak, kayak, apa namanya Kayak associative array kalau di PHP ini Atau hash ya, hash map kalau di bahasa lainnya Ini key-nya ini value-nya Key-nya integer Value-nya task gitu Jadi nanti ya Kira-kira kayak gini nanti ya 0 ini Object task 1 1 itu object task 2 Dan seterusnya gitu ya Kemudian Kita buatkan fungsi untuk Untuk meng-create task Function Untuk meng-create task baru Ya kan Tipenya public Public Nah, ini simple aja Jadi Kita buat task baru Task baru Sorry Kita akan mengisi Ke dalam Array ini Array atau mapping Ini Task Task Yang ke Kita buat aja Misalnya task count Task yang ke Task count adalah Task Dengan ID Task count Dan dengan Content Nanti kita buat variable Paramnya content Dan dia By default Belum completed Jadi ini false Nah, ini ya Ini untuk kita menambahkan Isi dari Ini Apa namanya ini Mapping Task Tapi disini dia perlu Task count Task count ini kita tambahkan aja Jadi Task count Di increment aja Pada awalnya Dia task count ini 0 ya Jadi pada saat kita Create task Ini mulai dari 1 2 3 Berarti ini Ini 1 Ini 1 2 3 Dan seterusnya Index pertamanya 1 Kontennya apa Kontennya Parameternya Ini adalah String String Ini harus Memory Conten Sudah Oke Sudah Itu aja dulu Terus pada saat Object ini Di deploy Kita Buat Constructor Constructor Public Pada saat Pada saat si Pada saat si Contract ini Di deploy Kita Create task Untuk sample Misalnya Oke ini ada yang salah Ini yang salah Nah gitu Create task Misalnya Tas pertama ini Tuntaskan Tuntaskan Materi Blockchain Fundamental Nah gitu ya Jadi pada saat Si to do disini Di deploy Otomatis tercreate Sebuah task Namanya Tuntaskan Materi Blockchain Fundamental Dia akan Manggil fungsi ini Dengan konten ini Tuntaskan Materi Task Contnya menjadi Satu Tasks Yang ke Task count Adalah Task Dengan ID Task count Dengan Konten-konten Dengan Completed False Sudah Itu yang perlu Di edit Kita lihat lagi Travel Migrate Reset Travel Console Oke Setelah ini Apa nanya Di Edit Kita jalankan Travel Migrate 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 Ini untuk Redeploy Migrate Migrate Database Jadi sama Kayak database Mana MySQL Atau Framework Yang lain Kita ada Perubahan Struktur Atau Penambahan Field Kita harus Migrate Lagi Database Untuk Menjadi Versi Yang Lebih Baru Tapi Di Blockchain Ini Karena Dia Sifatnya Gak Bisa Diedit Database Jadi Satu Satu Cara Untuk Migrate Ini Kita Harus Reset Dulu Semua Data Yang Ada Di Database Kita Di Blockchain Tadi Jadi Lakukan Reset Reset Sama Kayak Drop Tabel Dan Create Ulang Lagi Jadi Datanya Akan Hilang Semua Selama Development Gak Apa Reset Kalau Udah Live Nanti Gak Boleh Sifatnya Read Only Oke Ini Udah Teredeploy Dengan Pernanya Tambahan Yang Tadi Ini Tambahan Ini Otomatis Pada saat Ini Dideploy Kita Harusnya Sudah Punya Satu Tas Satu Tas Yang Namanya Tuntaskan Materi Blockchain Untuk Ngetes Gampang Aja Travel Console Travel Console Oke Yaitu Kita Ketikkan To do list Adalah Await To do list Deploy Sehingga Si to do list Ini Ada isinya Oke Ini Kontrak Kita Terus To do list Tas Yang Ke Satu Ini Harusnya Ada Isinya Ya Ada Tuntaskan Materi Blockchain Jadi Kita Punya Satu Tas Yang Index Dima Oleh Dari Satu Isinya Adalah Tuntaskan Materi Blockchain Jadi Ini Sudah Berhasil Sesuai Yang Kita Harapkan Tuntaskan Satu Deploy Dia Sudah Punya Satu Task Oke Lanjut Setelah ini kita buat User Interface Di web Selamat